foodies kalau meneng satu ini pasti dengan asing nih buat para penggemar kuliner receh yes ayam geprek hidangan simpel berbahan dasar ayam goreng ini beri sambal lalu digaprek remuk deh aduh makin remuk kayaknya makin nikmat ya soalnya daging dan sambalnya semakin menyatu tuh nah tapi em geprek kali ini spesial punya nih foodies soalnya abis digaprek lanjut dibakar waduh lengkap bener ya gempurannya kita lihat yuk nah sekarang di belakang aku ada makanan unik lagi nih apa namanya ayam goreng general penasaran gak kenapa namanya ayam goreng general ayo ikutin aku nah potongan ayam disini mirip pangkat bala militer ada tiga jenis mulai dari kopral buat paha yang berukuran kecil kolonel buat dada medium dan general untuk potongan ayam dada dan paha atas jumbo unik ya eits bukan cuman ukuran yang special foodies masih ada lagi nih yang bisa dipilih jadi kalau biasanya em geprek hanya berbeda di tingkat kepedasan nah disini ada berbagai varian rasanya foodies penasaran langsung aja kita ke dapurnya izin ya general kalau disini yang rekomendasinya apa mbak deprek bakar kak deprek bakar ya nah aku minta general satu ya mbak oke oke yuk kita yang tim cara bikinnya dari awal nih pertama bikin ayam gorengnya dulu wah semuanya fresh from the wajan foodies dan baru digoreng ketika foodies memesan jadi dijamin hangat dan segar dagingnya ayamnya digoreng ala Amerika nih yakni dibalur campuran tepung berbumbu lalu didiamkan agar meresap sebelum digoreng sip tinggal digoreng nih dengan teknik dipray dalam minyak bersuhu tinggi proses ini menghasilkan ayam berkulit garing dengan warna kecoklatan yang menarik hmm keriuk banget sih ini ya udah pasti kelihatan soalnya diulok ke dulu ya oke semangat foodies bahan sambal lainnya harus diulok dulu nih sebelum dicampur dengan ayam tingkat kepedasannya tinggal diatur dengan menambah jumlah cabainya ayo berani yang level berapa nih pedasnya oke saat yang ditunggu waktunya penggeprekan eh ngomong-ngomong nih foodies tau gak geprek tuh dalam bahasa Jawa berarti dipukul ditekan atau dilumatkan tujuannya sih biar daging ayamnya tercampur rata dengan sambonya foodies nah kalau tadi ayam geprek original ada juga nih ayam geprek spesial yang punya banyak varian rasa mulai dari crispy bakar barbecue sambal hijau hingga sos mentai waduh-waduh isti mewir nih ya gepreknya bukan kaleng-kaleng hahaha ngeliat tampilannya aja udah bikin ngelernya foodies kayaknya lazis oh iya disini disediakan saya Boniko goreng sebagai teman makan ayamnya kalau kalian suka ya tekstur ayamnya itu benar-benar crispy dengan cabain begitu rendang di mulut gurih juga yang kedua kita bakal cobain ayam geprek bakar ukuran general kita ambil sambalnya kalau ayam geprek bakar ini rasanya agak lebih manis karena kicapnya ya sambalnya benar-benar rendang foodies wah dahsyat foodies puas banget nih makannya walau ukurannya besar bumbunya tetep meresap sampai kedalam ayam geprek jumbo ini benar-benar pantas kayaknya dapat pangkat tertinggi siap general nah buat yang demen hidangan kekinian kayaknya wajib deh nyobain ayam geprek sos mentai nih sos mentai merupakan bumbu khas dari Jepang yang terbuat dari campuran tobiko atau telur ikan terbang dengan mayonaise dan lada rasanya gurih pakai banget penasaran kan kalau digabung sama ayam geprek rasanya kayak gimana kita masuk mulut rasanya itu ada sedikit asamnya manisnya gurihnya tapi enak kok nah kalau ayam geprek pakai sauce barbecue ada sedikit rasa asam crispy tapi tetep gurih foodies unik ya menu ayam gepreknya perpaduan rasa khas Indonesia yang pedas dengan bumbu ala luar negeri ternyata bisa berjodoh hmm gak bisa lagi berkata-kata nih lazis foodies kalau menurut aku sih dari berbagai macam olahan ayam ini emang punya karakter masing-masing ya di tiap olahannya ada yang manis ada yang pedas ada yang asam pokoknya lengkap deh ini dia yang namanya makan receh biar menunya receh tapi seluruh rasa jelas enggak bakal recehkan selamat menikmati selamat menikmati